Hukum perkara itu tidak, ini kalau ngomongin hukum fikih. Jadi fikih itu membahas apa yang dikerjakan, bukan apa yang dinamakan. Orang ngasih namanya bisa maulid, bisa tablik akbar, bisa pengajian, bisa kumpul bersama, macam-macam. Tapi yang dihukumi oleh ulama itu apa yang dikerjakan. Kalau namanya maulid yang dikerjakan di dalamnya, dia kumpul bersama. Lalu kumpulnya itu dibarengi dengan baca Quran, dia berdikir misalnya. Berdikir bersama dalam satu tempat itu kan bukan sesuatu yang dilarang. Tidak ada masalah, begitu. Bahkan kata Nabi, orang yang berkumpul dalam satu majlis, maka Allah turunkan empat kemuliaan. Wa syiat humur rahmah, diliputi rahmat, wa nazalat bihimu sakinah, turun ketenangan di dalam diri mereka. Wa haffat humul malaikah, diliputi oleh malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Itu tanda kebaikan. Orang kalau diliputi malaikat itu, bawaannya baik mulu kan ya. Makanya jadi bercandaan tuh orang kalau kelihatan baik begitu. Tuh mbe nih, malaikat apa yang nemenin nih kan begitu. Tapi kalau lagi jahat tuh, identiknya setan. Setan apa sih yang ngarasukin kan gitu. Allah sebut namanya di depan para malaikatnya. Jadi kalau ngumpul barang berdikir, tidak ada masalah. Lalu sambil berdikir, mereka membacakan riwayat-riwayat tentang sejarah hidupnya Nabi. Wah itu lebih bagus lagi. Sebab kita ini punya kewajiban cinta kepada Nabi. Gimana kita mau cinta kalau kagak kenal? Dibacainlah itu. Ada yang bacanya monolog begini. Nabi Muhammad dari kecil begini. Ada yang bacanya maka syair. Muncullah ada syair barzanji. Ada syair simtud duror. Ada syair ad-dibagi dan seterusnya. Ad-dibai begitu. Tapi ada yang monolog dengan bahasa-bahasanya sendiri. Setelah disampaikan maulid atau sejarah Nabi dengan bentuk syair. Lalu ustadznya, gurunya menyampaikan riwayat. Kalau bentuk nama maulidnya begitu, justru bukan keharaman. Tapi justru ini anjuran. Emang begitu kita dianjurin. Tapi kalau namanya maulid, isinya nyampur. Perempuan kagak dipisah. Udah gitu yang naik panggung perempuan lagi. Mana naik panggung si kori, baca Quran. Cuman perempuan mau buat apa coba. Menjadi fitnah doang kan ya. Laki kori banyak. Kalau kata orang kampung, bejibun kori laki. Nah apa perempuan yang naik sih. Kalau ini majlisnya perempuan, perempuan gak apa-apa. Ini majlis nyampur. Kalau nyampur jangan ada perempuan. Ustazahnya juga. Itu kan jadi fitnah. Saya gak bilang haram sih. Cuman bagi saya itu jadi fitnah. Orang jadi kagak dengerin ceramahnya. Orang jadi ngelihatin mukanya. Kayak perempuan main bola. Saya kagak yakin orang pada nonton bola itu. Jadi fitnah doang. Tapi biarpun nama. Misalnya namanya lain. Namanya pengajian. Takbilik Akbar. Silaturahmin. Ceramahnya ngomongin orang mulu. Isinya ngomongin fulan. Udah mana sambutannya. Caleg lagi. Kampahnya lagi. Itu kan jadi. Bagi ulama itu. Menghukumi perkara itu bukan dari namanya. Tapi dari apa yang dikerjakan. Sebab kalau nama kan bisa menipu. Ini kadang di kontak kita ini ada nama. Namanya Johnny nih. Pas kita telepon sebesar perempuan suara. Itu.